Kemelut di Cakrabuana Jilid 13 Panageran Arya Damar butuh permasalahan agar punya alasan menggempur pajajaran. Maka aku ciptakan pasukannya rambut kasih, dibentuk dari orang-orang sindang kasih yang tetap rindu akan masa lalu. Orang-orang yang berkutat dengan masa lalu, pasti akan membenci masa kini. Orang-orang sindang kasih pasti membenci korban, sumedang larang atau talaga dan akan berpihak kepada pajajaran. Inilah sebuah masalah. Tidak salahkah bukan, kalau aku bertindak pula sebagai pahlawan dalam menyelamatkan situasi tutur Raden Yudhakara dengan senyum di kulung namun membuat Purbajaya semakin sebal mendengarnya. Engkau dan Pangeran Arya Damara setali tiga uang teriak Purbajaya jengkel dan rejengkat meninggalkan tempat itu. Namun belum lagi beranjak, Purbajaya sudah dijegal Raden Yudhakara. Tangan kiri Purbajaya ditarik keras sehingga tubuh Purbajaya terjengkang ke belakang. Sebelum tubuhnya jatuh, dia segera salto. Akibatnya, pegangan tangan Raden Yudhakara lepas karena terpelintir gerakan salto. Purbajaya beberapa kali bersalto agar segera menjauh dari pemuda jahat itu. Namun Raden Yudhakara terus mengejar, bahkan kini mengirimkan pukulan-pukulan keras. Dan akhirnya terjadilah perkelahian seru. Sudah lama Purbajaya ingin menguji sejauh mana kepandaian pemuda yang banyak memiliki akal licit ini. Dulu pertanding lari ke puncak Cakrabuana dan rasanya Purbajaya bisa memenangkan lomba itu. Namun adu tenaga seperti itu tidak menjamin bahwa dalam pertempuran pun Purbajaya bakal unggul. Bahkan Purbajaya mesti berhati-hatai. Kalau Raden Yudhakara sanggup memimpin pasukan siluman yang semua anggotanya hebat-hebat, barangkali pemuda bangsawan itu kini semakin memiliki kepandaian hebat. Purbajaya ingat, dari jarak cukup jauh, Raden Yudhakara sanggup melukai tiga orang anggota pasukan siluman hanya dengan lemparan batu kerikil. Purbajaya melawan Raden Yudhakara dengan semangat tinggi dan hati tenang. Dia tidak khawatir Raden Yudhakara akan mencelakai atau bahkan membunuhnya. Keyakinan ini didasarkan pada perkataan pemuda bangsawan itu sendiri yang amat memerlukan agar Purbajaya tetap berada di sampingnya. Dengan demikian, keadaan ini akan menjamin keselamatan dirinya. Purbajaya lebih dahulu berinisiatif melakukan serangan. Berbagai jurus dan tipu daya yang pernah dipelajari dari Paman Jaya Ratu diakerahkan untuk melumpuhkan Raden Yudhakara. Untuk sementara, pemuda bangsawan itu kelebahkan. Mungkin dia tak menduga kalau Purbajaya langsung menyerangnya dengan mati-matian. Namun sesudah pertarungan berlangsung cukup lama, akhirnya Raden Yudhakara bisa mengimbangi permainan. Bahkan semakin pertarungan berlangsung, suasana jadi semakin berbalik, giliran Purbajaya semakin terdesak. Mungkin setelah beberapa bertanding, Raden Yudhakara bisa mempelajari jurus-jurus yang dipergunakan Purbajaya. Yang membuat Purbajaya tidak menjadi kalah dalam pertarungan ini, karena Raden Yudhakara memang tidak berniat mencelakakannya. Ini sesuai dengan dugaan Purbajaya bahwa pemuda bangsawan itu amat memerlukan dirinya. Namun demikian, Purbajaya tak mau berterima kasih karena kebaikan ini. Dia sudah tak mau lagi ikut Raden Yudhakara. Purbajaya tetap berpendapat kalau pemuda bangsawan ini tindak tanduknya penuh misteri dan membahayakan. Sama bahayanya dengan pangeran Arya Damar, atau bahkan juga lebih. Ini karena Raden Yudhakara pekerjaannya sebagai metu-metu dan punya dua sisi seperti apa kata Paman Jaya Ratu. Pemuda ini sekali waktu berada di karben namun sekali waktu berada di pajajaran. Siapa yang benar-benar tahu bahwa dia bekerja untuk kepentingan karben? Bagaimana kalau yang terjadi itu malah sebaliknya? Tanda-tanda ke arah itu memang belum didapat. Namun demikian Purbajaya mendapatkan kalau gerakan-gerakan yang dibuat oleh pemuda ini bisa membahayakan keberadaan karben. Sebagai contoh, Raden Yudhakara telah menciptakan sebuah keresahan. Dia menghimpun orang dari sindang kasih agar memiliki fanatisme kepada leluhurnya. Oleh Raden Yudhakara diciptakan imagus seolah-olah nyimas rambut kasih, penguasa karatuan sindang kasih memendam rasa sakit hati kepada perubahan zaman yang dihembuskan oleh karben. Raden Yudhakara telah membangkitkan rasa permusuhan orang sindang kasih kepada karben dan sekutunya. Orang-orang yang tergabung ke dalam pasukan siluman nyirambut kasih, menjauhi karben dan mendekatkan diri kepada pajajaran dan membuat kekacauan serta meresahkan masyarakat di wilayah kekuasaan karben. Dengan adanya situasi demikian, Raden Yudhakara sepertinya berharap akan ada kebijakan lain dari penguasa karben dalam menangani kekacauan yang ditimbulkan oleh sekelompok simpatisan kehidupan masa lalu. Semakin resah keadaan semakin diharapkan adanya kebijakan baru dalam menindas lawan. Dan para penganut garis keras seperti Pangeran Arya Damar misalnya, akan punya peluang untuk memilih jalan keras dalam menguasai situasi. Banyak yang berlomba untuk menyelesaikan dan meredam situasi ini sebab bila berhasil tentu tidak akan keluar sebagai pahlawan. Begitu kira-kira yang dicita-citakan oleh Raden Yudhakara. Kendati surat daun lontar yang sedianya dikirim oleh penguasa Sumedang Larang untuk Kang Jeng Sunan Parung di Talaga tidak pernah diketahui apa isinya. Namaun Purbajaya bisa menduga, surat itu pasti memperbincangkan perihal ini. Orang-orang di Sumedang Larang tentu sudah mencium kegiatan Raden Yudhakara yang dianggapnya membahayakan ketentraman. Menduga ke arah itu, menyebabkan Purbajaya semakin sebal kepada pemuda bangsawan itu. Itulah sebabnya, hari ini dia bertekad melepaskan diri dari belangu yang mengikatnya. Purbajaya sudah tak mau ikut Raden Yudhakara, apapun yang dia manatkan paman jaya ratu. Namun Purbajaya harus berjuang mati-matian untuk bisa melepas genggaman pemuda bangsawan ini Raden Yudhakara memang berilmu tinggi. Gerakannya cepat dan ganas. Jurus-jurus yang dia keluarkan diarahkan untuk membunuh. Namun kalau saja Purbajaya sejauh ini tidak terluka, itu karena dugaannya tadi, yaitu Raden Yudhakara membutuhkan Purbajaya. Karena hal ini, maka pertempuran menjadi alot. Purbajaya tak bisa mengalahkan, namun Raden Yudhakara sebaliknya tak mau melumpuhkan. Sama pay matahari muncul dari timur dan kabut tebal mulai hilang, pertempuran tidak juga selesai. Berhentilah, engkau tak bisa mengalahkan aku teriak Raden Yudhakara menangkis beberapa pukulan Purbajaya. Tapi kau pun tidak bisa membunuhku Purbajaya balas teriak. Keringat sudah bersimbah di seluruh tubuh. Ya, karena itu, hentikanlah perlawananmu, sebab kita hanya akan menghabiskan tenaga sia-sia. Ingatlah, perjalanan kita masih jauh kata Raden Yudhakara. Aku tidak akan kemana-mana jawab Purbajaya sambil menjatuhkan diri saking lelahnya. Tidak. Kau akan ke wilayah pajajaran. Tidak mau. Coba sekali lagi, pilihlah hai manusia dungu, teriak Raden Yudhakara dengan bertolak pinggang dan sepasang matanya menyorot tajam ke arah Purbajaya. Bila kau pergi ke pajajaraan, kau akan jadi manusia terhormat. Sebaliknya bila kau tak kemana-mana. Hukumanlah ganjarannya. Kau akan dicap pemberontak dan penghianat. Itu adalah derajat paling rendah yang anak terdapat pada diri manusia. Apa kau sanggup bertanggung jawab kepada gurumu sambong Raden Yudhakara? Purbajaya menatap tajam kepada Raden Yudhakara. Sekali lagi ku tegaskan, hidupmu tergantung padaku. Begitupun derajatmu. Hanya aku yang tahu pengkhianatanmu di Cakrabuana. Jadi dengan amat mudah aku bisa mencampakanmu. Namun sebaliknya, aku pun dengan mudah mengangkat derajatmu bila kau tetap ikut aku, sesuai yang diperintahkan Karben. Purbajaya menjadi bimbang mendengar perkataan Raden Yudhakara ini. Kalau tadi dia bertekad memisahkan diri, kini malah timbul keraguan. Memang benar omongan pemuda bangsawan itu, posisi Purbajaya tergencet. Kalau dia memisahkan diri dari Raden Yudhakara, semua orang akan mudah menuduhnya sebagai pengkhianat. Tanpa dilaporkan perihal peristiwa di Cakrabuana pun, kalau Purbajaya tak ikut Raden Yudhakara, ini sudah pengkhianatan sebab dianggapnya melanggar perintah negara. Kalau dia tetap menolak ikut Raden Yudhakara, dia mungkin terlunta-lunta sebab tak mungkin kembali ke Karben, Sumedang Larang atau kemanapun. Pulang ke Sumedang Larang pasti akan dihadang pertanyaan mengenai tewasnya tiga calon ksatria itu. Kalau Ki Bagusura masih hidup, Purbajaya pasti tak tahu bagaimana mesti bertanggung jawab. Amanat dan keinginan orang tua itu, tidak satupun yang bisa dikerjakan dengan baik. Satu-satunya jalan terbaik, tentu hanya ikut kemana Raden Yudhakara pergi. Bagaya mana tanda tanya-tanya Raden Yudhakara. Tanpa menjawab sepatah pun, Purbajaya bangun dari duduknya. Nama undemikian Raden Yudhakara sepertinya mengerti akan pilihan Purbajaya. Buktinya dia segera berjalan duluan. Dia yakin betul bahwa Purbajaya akan mengikutinya dari belakang. Dengan amat lesunya Purbajaya melangkah di belakang Raden Yudhakara. Sementara pemuda bangsawan itu kelihatannya kalem-kalem saja. Dia sepertinya tak mau tahu atau pura-pura tak tahu kalau selama ini Purbajaya enggan ikut bersamanya. Raden Yudhakara tak mau tahu kalau selama dalam perjalanan Purbajaya membisu seribu bahasa. Sementara itu, Raden Yudhakara hal-hal-hal-hal selama di perjalanan. Sesekali terdengar bersenandung. Senandungnya memang merdu dan enak didengar kendati isi lantunannya Purbajaya tak suka. Kalau tidak mendapatkan cahaya matahari. Tidak apa cahaya rembulan pun. Kalau tidak ada cahaya rembulan. Tidak apa tanpa cahaya pun. Hidup susah dicari dan hidup mudah dicari yang susah kalau bertahan dengan kejujuran yang mudah kalau penuh keberanian. Bukan berpikir untuk hari esok tapi berpikirlah esok. Sebab yang namanya hidup adalah hari ini. HMM. Tak bertanggung jawab Purbajaya mencemooh. Dan Raden Yudhakara menghentikan langkahnya sejenak. Lantunan nyanyianya pun mendadak berhenti. Mengapa tak bertanggung jawab tanyanya melirik ke belakang. Orang yang hanya berpikir tentang hari ini saja dan sambil menolak kejujuran adalah kejahatan Purbajaya hanya bicara seperti kepada dirinya. Balas memandang kepada Raden Yudhakara pun dia tidak. Hahaha. Hidup ini persaingan. Bersaing sesama lawan hanya berpikir tentang bagaimana caranya agar hanya kita yang memetik kemenangan. Jangan katakan tipu musliat sebagai kejahatan sebab itu hanyalah sebuah perangkat dalam mencapai kemenangan. Kata Raden Yudhakara sambil tersenyum rengah menatap matahari pagi yang menyongsong di kanannya. Purbajaya tak bersemangat untuk menyimak pendapat serakah ini. Yang paling tak bersemangat, perjalanan kali ini akan kembali menuju ke utara. Mungkin akan kembali merambah wilayah Sumedang Larang. Sebab seperti yang telah dikatakan Raden Yudhakara, mereka akan melakukan perjalanan ke barat, ke wilayah pajajaran, untuk menjalankan misi negara seperti versi yang dikemukakannya. Bagaimana Purbajaya tidak akan merasa lesu. Perjalanan kali ini serasa penuh tekanan. Ada pemaksaan kehendak dari Raden Yudhakara. Pemuda itu menekan Purbajaya dengan berbagai kesulitan. Dan memang tekanan itu sungguh tepat. Purbajaya tak bisa tidak musti ikut keinginan pemuda aneh itu. Kalau dia tak mau maka tak akan ada jalan kembali. Pulang ke Karben akan dimintai pertanggung jawaban mengenai peristiwa di Cakrabuana. Begitu pun kalau dia kembali ke Sumedang Larang, sama-sama akan dihadang oleh pertanyaan mengenai peristiwa terbunuhnya tiga orang calon ksatria murid Kiidita. Satu-satunya lubang yang bisa menyelamatkan dirinya adalah melanjutkan misi penyusupan ke wilayah pajajaran. Bila dia mentaati kehendak Raden Yudhakara maka dia dijanjikan menerima perlindungan dari pemuda itu. Maka walaupun dengan terpaksa, tentu saja pada akhirnya Purbajaya memilih ikut kehendak Raden Yudhakara. Memang serasa terpaksa sebab gerakan-gerakan pemuda itu dalam melaksanakan misi Karben telah mendomplengkan cita-citanya sendiri. Purbajaya malah menilai, keamanan sudah menjadi rawan karena kepentingan-kepentingan pribadi ini. Kemunculan pasukan siluman nyirambut kasih misalnya, jelas-jelas direkayasa guna mendukung kepentingan tertentu dengan memanfaatkan dan mengipasi tuntutan sebagian kecil orang-orang sindu yang kasih. Ini yang amat membahayakan sebab dengan demikian terjadi adu domba di antara kelompok-kelompok yang sebenarnya tidak perlu bertekai. Ini sungguh menyebalkan. Kalau saja Purbajaya tak tertarik dengan sebuah urusan, mungkin dia lebih memilih mati ketimbang melibatkan diri ke dalam kancah politik jahat ini. Ya, di hati Purbajaya ada juga sedikit rasa penasaran. Dia ingin menguak kabut misteri yang menyelimuti dirinya. Orang mengatakan kalau dirinya adalah anak seorang kandagalante, pejabat setingkat Udana Masa Kini, di wilayah Tanjung Pura, daerah Karawang. Benarkah kedua orang tuanya terbunuh dalam pertempuran antara pasukan Kardin dan Pajajaran? Benar atau tidak? Yang jelas hati kecilnya memendam rasa penasaran yang sangat. Dengan adanya misi ke wilayah Pajajaran, maka sedikit banyaknya Purbajaya akan bisa menyelidiki perihal keberadaan dirinya. Itulah sebabnya, biarpun sebal dia ikut juga. Namun yang hatinya tak enak, perjalanan menuju utara ini akan mengingatkan dirinya kepada peristiwa terbunuhnya. Tiga orang calon eksatria sumedang larang. Bagaimana dia mempertanggungjawabkan kejadian ini kepada Ki Dita sebagai guru mereka? Bagaimana pula musti bertanggungjawab kepada orang tua mereka dan kepada penguasa sumedang larang? Poh bagaimanapun ketiga orang calon eksatria itu tengah melaksanakan tugas negara. Perasaan tak enak lainnya menderanya pula bila dia ingat Ki Bagusura. Jelas, dia telah gagal melaksanakan keinginan orang tua itu. Purbajaya tak bisa menyelamatkan surat daun lontar dan Purbajaya pun tak bisa melaksanakan keinginan orang tua itu agar dia menikahi Nimas Yuning Purnama. Jangankan bisa memetpertanggungjawabkan amanat orang tua itu, sekadar ingin merawat luka Ki Bagusura saja dia tak bisa. Memalukan sekali. Bila akan menuju wilayah pajajaran musti lewat sumedang larang, hati Purbajaya memang berat sekali. Namun, berani pula kah Raden Yudhakara lewat Ciguling, wilayah ibu kota sumedang larang? Purbajaya pun sanksi kalau pemuda itu berani menampakkan diri di pusat keramaian sebab Raden Yudhakara diduga punya masalah juga. Malah bisa saja masalah yang dihadapi di sumedang larang lebih berat ketimbang masalah yang dialami Purbajaya. Bagaimanapun Raden Yudhakara jelas sudah dicurigai pihak penguasa sumedang larang. Walaupun tidak sampai ditangkap, mungkin pemuda itu akan ditolak masuk bila diketahui keluyuran di Ciguling. Bila demikian halnya, maka Purbajaya menduga kalau pemuda itu tak akan membawanya ke pusat ibu kota sumedang larang. Dan itu artinya harus menyisir jalan yanak lebih berat untuk menghindari jalan pedati yang banyak dilalui umum. Purbajaya mengeluh. Tidak melalui jalanan umum berarti cari penyakit lagi. Dia sudah bosan musti bertemu lagi dengan kelompok orang jahat dan bertempur dengan mereka. Purbajaya merasa kalau kelak akan kembali dihadang penjahat di daerah sunyi dan terpencil. Benar perkiraan Purbajaya, Raden Yudhakara tak membawanya ke jalan besar, melainkan memotong ke arah jalan setapak yang sunyi dan lebat oleh pepohonan. Raden Yudhakara sungguh berani, padahal cuaca sudah mulai mendung oleh kabut tebal karena senja telah mulai jatuh. Keberanian ini cukup mengundang pujian di hati Purbajaya. Hanya orang yang memiliki keyakinan kuatlah yang tidak pernah ragu-ragu dalam setiap tindak tanduknya. Kalau mengingat akan hal ini, sebetulnya Purbajaya boleh merasa malu kepada Raden Yudhakara. Perilaku antara dia dan pemuda bangsawan itu sungguh jauh berbeda. Raden Yudhakara serba optimis dan penuh keyakinan dalam menghadapi persoalan apapun, sementara dirinya selalu banyak pertimbangan. Apakah memang benar orang yang terlalu berkutat dengan pertimbangan sulit maju sementara yang punya keberanian akan mudah menggapai cita-cita, Purbajaya tak bisa memastikannya. Hanya yang jelas, dirinya telah banyak gagal hanya karena terlalu banyak perasaan dan pertimbangan, sementara Raden Yudhakara banyak menerima kesuksesan hanya karena mengandalkan keberanian dan rasa optimisnya. Namun demikian, Purbajaya tak percaya kalau kesuksesan yang diraih oleh Raden Yudhakara mewakili kebenaran. Ambilah contoh keberhasilan pemuda bangsawan itu dalam mempersuntingi Mas Waning Yun. Dia memang berhasil. Namun keberhasilan ini tidak dilalui oleh perbuatan yang mengatasnamakan kebenaran. Dia bisa merebut sukses tapi tidak terhormat. Bagai-nya yang penting adalah menang, bagaimanapun caranya. Rupanya begitu pula yang dilakukan kepada dirinya Mas Yuning Purnama. Gadis yang jujur dan baik hati ini tidak merasa perlu berhati-hati kepada keteguhan seorang lelaki bernama Raden Yudhakara. Disangkanya, pemuda bangsawan berwajah tampan ini memiliki hati yang tampan pula. Mengapa seseorang yang berhati jujur mesti mencurigai orang lain, begitu kebiasaan berpikir orang pajajaran? Mungkin cara berpikir seperti ini pula yang dipunyai oleh Nimas Yuning yang lugu dan jujur itu. Dan mungkin itu pula kiat kesuksesan Raden Yudhakara, dia memanfaatkan kejujuran dan kepercayaan yang diberikan orang lain untuk kepentingan dan keuntungannya sendiri. Pemuda itu menenggak kesuksesan dari pengorbanan dan kejujuran orang lain. Berjalan di tengah hutan lebat di saat senja menjelang memang perlu keberanian. Bukan saja binatang buas yang akan menghadang namun juga orang jahat. Tapi sesudah agak lama merambah hutan dan malam pun tiba, mereka berdua tidak mendapatkan gangguan yang berarti kecuali kegelapan dan tebalnya kabut dingin. Berjalan di kabut yang pekat, kedua orang itu harus bertindak amat hati-hati sebab jalan setapak di hutan pegunungan ini meniti tepian jurang. Sungguh Purbajaya tak mengerti akan sikap pemuda bangsawan ini. Menurut hemat Purbajaya, sebaiknya perjalanan dihentikan guna beristirahat dan dilanjutkan esok harinya. Namun kelihatannya Raden Yudhakara sengaja melakukan perjalanan malam guna mengejar waktu. Apa yang dia kejar, sungguh Purbajaya tak tahu. Purbajaya menghentikan lamunannya ketika secara tiba-tiba Raden Yudhakara memberi aba-aba agar Purbajaya menghentikan langkahnya. Di sini dia rupanya. Gumam Raden Yudhakara. Ada apa tanya Purbajaya heran. Lihat cahaya di mulut gua itu. Raden Yudhakara menunjuk sambil bicara pelan. Memang itu cahaya api, jawab Purbajaya ikut bicara pelan. Kau pergilah sana, cari tahu perintah pemuda itu. Purbajaya tercenung sebentar. Raden Yudhakara memang cerdik. Untuk hal-hal yang membahayakan, dia tak mau Semirono menantang maut dan diserahkannya kepada orang lain. Dan dengan hati dongkol, Purbajaya terpaksa mentaati perintah ini. Dia berjingkat akan segera pergi ketika tangannya ditarik kembali oleh Raden Yudhakara. Kau hati-hatilah. Tugasmu hanya mengintip siapa di dalam. Sudah itu kau kembali lagi ke sini, perintahnya lagi. Dan Purbajaya berindap-indap kembali mendekat di mulut gua. Itu adalah gua batu, namun banyak ditumbuhi semak pohon paku dan terlihat rimbun sekali. Hanya karena cahaya api saja Purbajaya bisa melihat di mana arah mulut gua. Purbajaya terus bergerak dengan amat hati-hati. Dia khawatir kalau yang ada di dalam gua adalah orang jahat berkepandaian tinggi. Dan sebentar kemudian dia sudah ada di mulut gua. Purbajaya berhenti sebentar untuk mengatur pernafasan dan sekalian menunggu, apakah penghuni gua mengetahui kedatangannya atau tidak? Setelah yakin bahwa tak ada gerakan mencurigakan dari dalam gua, Purbajaya segera melanjutkan pengintaiannya. Sungguh hati Purbajaya terkejut ketika dia tahu siapa yang ada di dalam gua. Kidita. Bisiknya pelan sekali. Purbajaya jadi heran, mengapa Kidita berada di sini. Seorang diri lagi. Lantas ke mana Ki Bagus Surah dan Paman Ranu? Namun tentu saja, untuk langsung memasuki gua dan menemui Kidita dia tak berberani. Di samping Raden Yudhakara tak memerintahkan demikian, juga karena terselip perasaan curiga. Jangan-jangan Raden Yudhakara berjalan di gelap malam secara terburu-buru adalah untuk bertemu dengan Kidita. Karena pertimbangan inilah maka Purbajaya secepatnya kembali menemui Raden Yudhakara. Dan sungguh mencengangkan, ketika Purbajaya melapor siapa yang ada di dalam gua, Raden Yudhakara gembira. Sudah aku duga, dia menunggu kita di sini, gumamnya. Kemudian serta merta dia meloncat dari tempat sembunyi dan menuju arah gua. Purbajaya pun mengikutinya dari belakang dengan perasaan ingin tahu. Kidita yang tengah duduk di dalam terlihat bersila mengatur pernapasan. Dia terkejut sekali ketika secara tiba-tiba ada yang datang. Namun setelah tahu yang datang adalah Raden Yudhakara, wajah orang tua itu terlihat tegang. Raden, betul, ini aku. Untuk kedua kalinya Purbajaya terkejut. Nyatanya antara Raden Yudhakara dan Kidita sudah saling kenal. Kau telah melaksanakan tugas dengan baik, Dita, kata Raden Yudhakara gembira. Namun yang dipuji nampak murung. Tapi engkau keterlaluan, Raden. Mengapa ketiga orang murid saya engkau bunuh keluh Kidita menunduk? Aku hanya bunuh satu. Satunya dibunuh si Purba ini, Raden Yudhakara menunjuk hidung Purbajaya. Nada bicaranya enteng saja sepertinya ini hanya urusan bunuh-membunuh hewan piaraan. Demi mendengar ucapan Raden Yudhakara, Kidita celingukan seperti tengah mencari seseorang. Rupanya Kidita tak melihat kalau yang datang adalah dua orang sebab Purbajaya berdiri di belakang tubuh Raden Yudhakara. Dan wajah Kidita beringas ketika pandangan matanya beradu dengan meta Purbajaya. Dia cepat berdiri dan menghambur ke arah di mana Purbajaya berdiri. Dia anak buah Ki Bagusura, tak sangka membunuh muridku teriak Kidita menyerang Purbajaya. Sudah barang tentu Purbajaya gelagapan diserang mendadak seperti ini. Namun ketika Kidita melayangkan pukulan, tangan kanan orang tua itu segera tertahan oleh cekalan ketat tangan Raden Yudhakara. Cekalan itu disertai tenaga dalam. Buktinya, Kidita nampak menyeringai karena kesakitan. Purbajaya mengeluh di dalam hatinya. Ternyata kepandayan Raden Yudhakara berada di atas tingkat kepandayan Kidita. Padahal kalau dirinya bertanding melawan Kidita, belum tentu dia memenangkannya. Jangan serang dia. Si Purba bukan anak buah Ki Bagusura teriak Raden Yudhakara. Tapi dia telah bunuh murid saya teriak pula Kidita penasaran. Maksudmu, engkau pun kelak akan membunuhku? Ingat, aku pun telah bunuh muridmu kata Raden Yudhakara. Dikatakan begini, Kidita menjatuhkan tubuhnya dan melosot tak bertenaga. Dia menutupi wajahnya, sedih dan kesal. Ada memar biru di leher wista. Saya hafal, Raden lah itu yang berbuat. Anak itu tak berdosa, mengapa mesti dibunuh keluh Kidita? Gara-garanya si Purba ini. Kalau tidak terjadi kejadian seperti itu, si Purba ini tak nanti mau bergabung lagi denganku. Dia hampir jadi pengkhianat. Makanya aku ciptakan masalah agar si Purba punya keterkaitan dan ditekan oleh masalah itu. Kidita melongot, apalagi Purba Jaya. Sudahlah. Ketiga muridmu adalah orang tiada guna. Kerjanya hanya membesar-besarkan masalah kecil. Tak pantas untuk jadi abdi negara. Kalau ikut kita, mungkin hanya mengganggu gerakan kita saja, kata Raden Yudakara. Namun Kidita masih terlihat tak puas. Aku malah punya masalah dengan si Aditya. Anak ini kerjanya menjelek-jelekan aku. Hampir saja aku tak bisa menikahi Nyimas Yuning karena gangguan pemuda berengsek itu. Coba, apakah kau merasa terhormat memiliki murid manja dan tak hormat kepada orang yang semestinya dihormat dan disegani tanya Raden Yudakara. Lantas pemuda ini ikut duduk dan segera mengambil daging burung walik yang terpanggang di atas api unggun. Daging burung itu dimakannya sendiri dengan lahapnya tanpa menawari yang lainnya. Perut purbajaya keruyukan ketika melihat Raden Yudakara makan dengan lahapnya. Sejak kemarin siang mereka berdua memang belum makan apa-apa. Ketiga orang murid saya memang bodoh-bodoh. Dan mereka sungguh tak tahu apa-apa perihal kegiatan kita ini, gumamki di tamasih murung. Justru karena tak tahu apa-apa maka kemungkinan mengganggu kita semakin mudah. Sementara kalau mereka kita libatkan. Ah, orang-orang itu memang dungu, kekanak-kanakan dan selalu membesar-besarkan masalah sepele saja. Aku benci anak-anak. Mereka rawa dan manja. Aku malah heran, engkau yang setangguh ini hanya memiliki murid-murid sampah seperti itu, Omel Raden Yudakara. Saya sebetulnya hanya pekerja biasa, Raden. Ketiga orang itu anak-anak bangsawan semata dan pengaruh orang tua mereka lumayan. Saya hanya diberi kemudahan, makanan, pakaian dan perumahan yang layak. Sesudah itu saya tak bisa apa-apa untuk menolak keinginan para pejabat itu, kata Ki Dita dengan pandangan Matusayu tak bersemangat. Hanya dikomentari oleh Raden Yudakara dengan dengus ajakan. Selanjutnya saya musti bagaimana, Raden tanya Ki Dita setelah lama berdiam diri. Pasukan siluman nyirambut kasih sedang kembali ke wilayahnya. Kuanggap untuk sementara, tugas mereka selesai. Yang aku inginkan, engkau tetap berada di sumedang larang, Raden Yudakara memerintah sambil masih mencemili sisa-sisa daging di sela-sela tulang burung walik panggang. Tapi saya susah untuk memberikan alasan perihal korban yang begitu banyak yang diderita oleh anggota pasukan kami. Bayangkanlah Raden, dari seluruh pasukan, hanya saya sendiri yang selamat. Ki Bagusura dan Ki Rano tewas karena luka-lukanya terlambat menerima pengobatan. Purbajaya terkejut setengah mati ketika Ki Dita melaporkan hal ini. Mengapa engkau begitu takut menghadapi masalah ini padahal jauh sebelumnya engkau telah tahu kalau misi kalian ini akan gagal? Tanya Raden Yudakara menegur tak suka akan ucapan Ki Dita. Saya memang tahu kalau misi kami pasti gagal. Tapi yang saya tidak duga, mengapa semua orang musti tewas? Akhirnya saya sendiri pasti musti mempertanggungjawabkan perkara ini. Titik Keluh Ki Dita Sudahlah, wajar kalau setiap perjuangan memerlukan pengorbanan. Dan karena pasti akan ada yang korban, kita musti memilih jangan sampai kita sendiri yang jadi korban. Sejauh ini kau kan selamat, bukan tanya Raden Yudakara enteng saja. Lagi pula, jangan salahkan pasukan siluman bila Ki Bagusura dan Ki Rano tewas. Kesalahan terletak pada mereka sendiri, mengapa punya kepandayan tak seberapa? Kau yang berkepandayan hebat, bukankah tidak mengalami suatu apa dalam pertempuran melawan pasukan siluman itu, bukan lanjutnya. Serasa menggigil tubuh Purbajaya karena menahan amarahnya. Bagaimana tak begitu, Raden Yudakara semakin ngata selalu menghalalkan segala care dalam mencapai tujuannya. Purbajaya sedih dan marah. Ki Bagusura, Paman Ranu, bahkan siapapun, tewas sia-sia karena permainan orang lain. Dan semua musibah ini terpusat kepada perilaku Raden Yudakara. Yang tak kurang menyebalkannya, orang tua bernama Ki Dita ini. Purbajaya menyangka kalau Ki Dita hanya sekadar anak buah kisan jadi reja yang selalu berseteru dengan Ki Bagusura. Kenyataan membuktikan kalau Ki Dita malah di sumedang larang itu tak ikut kemana-mana selain kepada Raden Yudakara. Purbajaya berpikir kalau gerakan Raden Yudakara ini terasa semakin berbahaya karena jaringannya meluas dan ada di mana-mana. Siapakah pengendali utama dalam gerakan ini? Benarkah hanya Raden Yudakara seorang diri? Dan ingat ini, Purbajaya jadi semakin penasaran untuk lebih mengetahui gerakan sesungguhnya. Untuk melampiaskan rasa penasarannya, tidak ada jalan lain selain Purbajaya terus ikut kemana Raden Yudakara pergi. Tidak. Apapun yang terjadi, engkau harus tetap kembali ke sumedang. Suara Raden Yudakara memerintah dengan pasti dan tak boleh dibantah. Ki Dita menatap, sepertinya mencoba mengajukan penawaran. Kau diperlukan di sana guna memata-mata gerakan Kang Jeng Pangeran. Dia curiga padaku tapi belum bisa mencari bukti. Namun demikian, aku tak mau perasaan curiga ini semakin menyebar ke sana kemari. Makanya engkau aku tempatkan di sana. Kau pun bertugas mengikis habis faham-faham yang sekiranya merugikan perjalananku, kata Raden Yudakara. Dan akhirnya Ki Dita tak bisa membantah lagi kendati di wajahnya nampak ada keraguan. Malam itu mereka tidur di gua. Tapi Purbajaya hanya tiduran saja. Hatinya penuh rasa gelisah. Dia gelisah memikirkan tindakan Raden Yudakara yang kesemuanya selalu di luar perkiraannya. Sampai malam menjelang pagi, Purbajaya tidak tidur barang sekejap. Raden Yudakara yang semalaman tidur mendengkur, malah bangun duluan. Serta merta dia membangunkan Purbajaya yang kepalanya terasa berat dan matanya merah karena kurang tidur. Ada apa tanya Purbajaya heran? Dia sangka, pasti ada hal-hal yang mengejutkannya lagi. Cepat ajak Ki Dita menangkap burung hutan yang seperti tadi malam, atau binatang tangkapan apa saja yang sekiranya bisa kita gunakan sebagai sarapan pagi, kata Raden Yudakara menarik tangan Purbajaya agar cepat bangun. Purbajaya mengangguk, demikianpun Ki Dita yang juga telah ikut bangun karena diganggu celoteh pemuda bangsawan itu yang ribut. Dari sini tersirat keyakinan Raden Yudakara. Menyuruh Purbajaya pergi tanpa kawalannya hanya menandakan bahwa dia yakin kalau Purbajaya tak akan pergi memisahkan diri. Tapi Purbajaya memang tidak berniat lari. Selain akan percuma saja, juga karena dia memang ingin terus mengikuti pemuda aneh itu. Hanya yang dia khawatirkan adalah Ki Dita. Purbajaya disuruh berburu binatang bersama orang itu dan Ki Dita terlihat begitu bersemangat untuk melaksanakan perintah ini. Purbajaya khawatir kalau Ki Dita bergegas menerima perintah itu sebenarnya untuk berurusan dan melakukan perhitungan atas kematian ketiga orang muridnya. Cepat berangkat Purba. Ki Dita sudah berangkat duluan kata Raden Yudakara kembali memerintah. Dengan sedikit was-was, Purbajaya akhirnya pergi juga menuju luar gua. Di luar memang sudah dinantikan oleh Ki Dita. Mari berangkat. Kau pergi di depan Ki Dita berkata dingin semakin hati Purbajaya menjadi was-was. Purbajaya memang berjalan duluan di muka. Mula-mula berjalan biasa. Namun karena langkah kaki yang menyusulnya dari belakang terdengar cepat, Purbajaya pun jadi mempercepat langkahnya. Begitu Purbajaya mempercepat langkah, Ki Dita pun semakin mempercepat langkah pula. Dan karena ini, maka Purbajaya segera berlari cepat. Ki Dita pun sama berlari cepat. Maka dalam sebentar saja, dua orang itu seperti saling susul. Yang berlari di depan berusaha tak ingin tersusul, sebaliknya yang di belakang seperti berusaha menyusul. Purbajaya berlari kencang menggunakan ilmu lari napak samcang, berlari cepat meringankan tubuh, yang pernah diajarkan Paman Jaya Ratu, gurunya. Larinya seperti tak menapak tanah saking cepatnya. Bahkan ketika menginjak rumput, ujung rumput hampir tak bergoyang. Namun celakanya, Ki Dita pun memiliki ilmu yang sama. Ketika Purbajaya menengok ke belakang, nyatanya Ki Dita tak terpaut begitu jauh jaraknya. Hanya menandakan bahwa ilmu mereka seimbang. Sekarang Purbajaya mencoba menambah tenaganya. Namun Ki Dita pun sama menambah tenaganya. Purbajaya mencoba menaik lareng bukit, berloncatan dari satu tonjolan batu ke tonjolan batu lainnya, namun Ki Dita pun melakukan hal yang sama. Sampai pada suatu ketika, Purbajaya terpaksa musti menghentikan langkahnya sebab di depannya jurang menganga lebar. Purbajaya tak tahu seberapa dalam dasar jurang itu. Melihat ke bawah, keadaan gelap oleh tebalnya kabut. Dan karena tak berani meloncat, akhirnya Purbajaya hanya pasrah apa yang akan dilakukan Ki Dita terhadapnya. Engkau lihat binatang buruan di bawah sana tanya Ki Dita. Purbajaya undur setindak. Ki Dita nampak tengah bersiap dengan kuda-kuda menyerang. Mana saya tahu, dasar jurang tertutup kabut, ujar Purbajaya sambil sama-sama memasang kuda-kuda untuk bertempur. Coba loncatlah kau ke sana Ki Dita menyuruh tapi dengan sikap mengancam. Purbajaya dah mematung tapi dengan urat-urat nadi menegang keras. Ayo loncat teriak Ki Dita. Dia membuat gerakan seperti akan melakukan pukulan jarak jauh dan Purbajaya pun mencoba membuat gerakan seolah-olah akan menahan serangan jarak jauh itu. Ha, kau takut mati? Ya. Tanda petik. Siapapun takut mati selama belum bosan hidup? Jawab Purbajaya. Kau pandai bicara dan sepertinya hanya engkau sendiri yang masih betah di dunia. Dengarkan anak pengecut, ketiga orang muridku penuh dengan cita-cita tapi dengan entengnya kau pupuskan harapan hidup mereka. Sekarang cobalah kau rasakan, betapa sakitnya orang yang ingin bertahan hidup tapi selalu di bawah ancaman kematian, kata-kata Ki Dita ini disusul sebuah serangan jarak jauh. Purbajaya tak berani menahan pukulan ini, melainkan jongkok menghindar. Dahan pohon di belakangnya berkerotokan karena patah. Daunnya rontok berterbangan dan akhirnya melayang ke bawah jurang. Saya memang bersalah membunuh muridmu. Gumam Purbajaya sedih. Kalau begitu, terimalah hukumannya lagi-lagi Ki Dita melakukan serangan. Kali ini Purbajaya meloncat ke atas dan tangannya bergayut pada batang pohon lain. Berilah saya kesempatan untuk menjelaskannya teriak Purbajaya. Apa yang mesti dijelaskan? Saya tak sengaja melukai Aditya karena pemuda ini akan membunuh Yaksa. Dengan amat kejamnya Aditya membabat kutung tangan Yaksa. Hati siapa tak teriris melihat kejadian mengerikan ini. Jadi saya marah dan tak bisa tahan emosi, tutur Purbajaya sebenar-benarnya. Kemudian Purbajaya menerangkan kembali urutan peristiwa itu. Aditya marah karena Yaksa tak mau membunuh saya yang diduganya telah bunuh Wista. Padahal Engka sendiri telah menduga kalau Wista dibunuh Raden Yudhakara, kata Purbajaya. Mendengar penjelasan ini, Ki Dita mengendurkan urat-uratnya. Ah, lagi-lagi pemuda itu keluh Ki Dita akhirnya. Mengapa Ki Dita bergabung dengan Raden Yudhakara? Saya tadinya berpikir, engkau adalah pengabdi setia di Sumedang Larang. Purbajaya berkata dengan ada menyesalkan sikap orang tua ini yang ditudingnya sebagai mendua. Dan Engka sendiri bagaimana, anak muda Ki Dita balik menyindir sehingga membuat sepasang pipi Purbajaya terasa panas. Hahaha, saya terperangkap akal liciknya, jawab Purbajaya mengeluh. Mendengar keluhan Purbajaya, Ki Dita pun sama mengeluh. Mungkin kita bernasib sama, anak muda. Raden Yudhakara itu licin dan cerdik. Aku pun memang masuk perangkapnya, kata Ki Dita akhirnya ketegangan berakhir setelah kedua. Orang ini saling mengeluhkan nasibnya yang persis sama. Lalu keduanya duduk di tanah berumput dan saling memaparkan riwayat sampai tergelincir menjadi anak buah Raden Yudhakara. Ki Dita ini sebenarnya seorang pengabdi. Namun kelemahannya, pengabdiannya selalu dipertautkan dengan imbalan. Aku ini pengajar kewiraan. Ya, sebenarnya hanya sebagai pengajar belaka dan bukan pengabdi seperti sangkamu. Aku mengajar karena telah mendapatkan berbagai kemudahan di istana. Aku diberi pakaian, aku diberi pangan, aku pun diberinya perumahan, kata Ki Dita. Namun, kata Ki Dita, kadang-kadang fungsi dia sebagai pengajar tak bisa berjalan sesuai dengan yang sebenarnya. Menurut aturan, tugas Ki Dita adalah menggembeleng para pemuda sumedang larang agar menjadi ksatria tangguh. Namun dalam kenyataannya, banyak pemuda pejabat ketangguhannya diragukan tapi lolos menjadi ksatria. Mengapa Ki Dita mau membodohi diri sendiri tanya Purbah Jaya? Karena dipaksa oleh keinginan orang-orang yang memberiku berbagai kemudahan, jawab Ki Dita. Seperti yang terjadi pada pemuda wista, misalnya? Ya, begitulah kira-kira. Banyak pejabat keliru dalam menafsirkan kasih sayang kepada keluarga. Karena anak mereka keberadaannya bisa dilihat orang bila menjadi ksatria negeri, maka banyak pejabat kasak kusuk agar putranya lolos dalam pelatihan, bagaimanapun caranya. Bagaimana caranya? Ditanya seperti ini, Ki Dita menghela nafas. Ini memang salahku juga. Aku terlalu silau oleh kekayaan, nada bicara Ki Dita seperti mengandung penyesalan. Para pejabat memberimu kekayaan Ki Dita mengangguk. Aku butuh kekayaan yang banyak. Keinginan seperti itu terlahir karena di sekelilingku banyak orang yang hidupnya Papa menderita. Semakin banyak orang yang Papa, semakin tergerak hatiku mengejar harta. Untuk menolong orang-orang Papa itu. Bukan. Aku ingin kaya karena aku tak ingin seperti mereka. Hidup tak punya masa depan dan tak bisa mengurus keluarga dengan baik. Itulah sebabnya aku ingin kaya. Dan karena peluang menjadi orang berkecukupan hanya bisa dicari lewat melatih kewiraan, maka itu pula yang aku kerjakan. Kendati tidak menghasilkan perwira-perwira tangguh potong Purbajaya mengetawakan. Ya, aku banyak gagal melahirkan perwira tangguh, keluh Ki Dita. Lantas apa hubungannya dengan keberadaan Raden Yudhakara tanya Purbajaya lagi? Dia kan lama tinggal di seputar benteng Karaton. Ya, bahkan sampai berhasil mempersuntingi Mas Yuning Purnama, sambung Purbajaya. Dan bicara perihal ini hati Purbajaya menjadi sakit. Betul. Raden Yudhakara pandai memengaruhi orang. Ki Bagusura pun mudah dibujuk sehingga dengan amat mudahnya menyerahkan anak gadisnya. Ini hanya karena iming-iming yang dijanjikan anak bangsawan Karaton itu, kata Ki Dita, aku pun tergoda iming-iming. Raden Yudhakara menjanjikan jabatan dan harta melimpah asalkan. Tanda petik. Asalkan apa? Menyelidiki situasi di lingkungan Karaton, apa yang mesti diselidiki di sana? Ah, sebenarnya sungguh membahayakan. Dia ingin mendata orang-orang yang tak menyukai Kang Jeng Pangeran. Mengapa melakukan ini? Entahlah. Namun Raden Yudhakara berkata kalau dirinya sanggup membantu menyelesaikan masalah. Masalah bagi siapa? Tentu, masalah bagi kelompok yang tak menyukai Kang Jeng Pangeran, jawab Ki Dita. Membahayakan. Tentu membahayakan. Itulah sebabnya, kini rasa sesal menghantuiku, jawab Ki Dita dan wajahnya penuh rasa khawatir. Terima kasih telah menonton!